Pemirsa Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar RDPU tentang Rancangan Kanun Aceh tentang penyiaran Aceh yang berlangsung di gedung utama kantor DPRA pada Kamis 9 November 2023. RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki yang turut didampingi anggota Komisi 1 lainnya. Hadir dalam rapat RDPU tersebut, KPI Aceh, Biroh Hukum Seda Aceh, Lembaga Penyiaran di Aceh, Pimpinan Perusahaan Penyiaran di Aceh, Kominfo Kabupaten Kota, Perwakilan Anggota DPRK dan juga dari pihak Akademisi. Iskandar Usman Al-Farlaki menyampaikan, draft Rancangan Kanun ini ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Lembaga Penyiaran, baik itu menyangkut dengan presentase konten lokal Aceh, kemudian syaran lokal Aceh yang wajib 30%, menyangkut dengan peran pemerintah mengenai dengan pembinaan Lembaga Penyiaran di Aceh. Karena ini masih bersifat Rancangan Kanun, maka apa yang disampaikan dalam RDPU, pihaknya mencatat dan menampung semua masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta RDPU, untuk kemudian dilakukan penyelarasan kembali dalam rangka penyempurnaan. Nantinya hasil masukan ini, DPRA akan dibahas kembali bersama dengan tim pembahasan Biroh Hukum Pemerintah Aceh, karena ini masih tahap pembahasan di tingkat pertama. Setelah penyempurnaan, DPRA melakukan fasilitasi ke kementerian dalam negeri untuk dikeluarkan nomor rekister yang kemudian akan ditetapkan menjadi Kanun Aceh. Al-Farlaki juga menambahkan, semua item yang disampaikan oleh peserta itu akan menjadi catatan serius untuk diperhatikan oleh tim pembahas. Nantinya akan dibahas secara seksama dan pasal mana yang menjadi catatan serta, termasuk daftar inventaris masalah dari peserta akan masuk dalam pembahasan DPRA nantinya. Iskandar meyakinkan akan menyelesaikan rancangan Kanun ini di tahun 2023. Nah, perlu saya tegaskan sebelum teman-teman lain melanjutkan, maka saya sedikit agak menyesalkan apa yang langkah teman-teman dari lembaga radio ambil sehingga hari ini menghentikan proses siaran. yang seolah-olah Kanun ini sudah ditetapkan. Teman-teman harus ketahui bahwa Kanun ini belum ditetapkan dan ini masih rancangan Kanun atau Rakan. Masih terproses, belum lahir sebagai anak. Seperti anak ini masih dalam kandungan, tapi belum melahirkan. Nah, jangan pula kita mengambil sikap seolah-olah anak ini sudah lahir. Sehingga ini menjadi kegusaran kita bersama. Tidak. Saluran RDPU inilah tempat bagi kita bersama untuk menyampaikan pendapat secara akademis yang diatur dengan ketentuan perundangan dan kanun pembentukan undang-undang yaitu Kanun nomor 5. Apakah akan didengar? Pasti. Jika pendapat teman-teman sekalian disampaikan, logik, sesuai dengan pemahaman perundang-undangan dan demi kepentingan kita bersama, itu tetap akan diakomodir. Tidak mungkin sebuah aturan itu dilahirkan untuk mematahkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada atau untuk membunuh lembaga-lembaga penyiaran. Tidak mungkin. Maka saya hari ini baik yang WA tadi malam yang sampaikan lewat telepon, saya ajak untuk hadir. Disinilah forum kita untuk menyampaikan detail. Tidak sepakat seperti apa? Tidak sepakat. Pertanya, apakah Pak Ketua 60% itu bisa dirubah? Bisa! Ini namanya draft, dan proses setelah RDPU ini, kita sampaikan ke fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, belum tentu juga seperti yang kita sampaikan. akan banyak coretan-coretan oleh Dirjen Bina Aturan Perundang-Undangan. Seperti, ini salah satu, kita memasukkan pasal media baru. Yang pasal media baru juga banyak kegundahan-kegundahan dari masyarakat kita. Agar teman-teman bisa melakukan pengawasan. Kita berkoordinasi dengan Kominfo. Nah, pada saat saya berkoordinasi dengan Kominfo kemarin, saya juga serahkan, keputusan hasil audiensi teman-teman radio dan televisi menyangkut dengan regional itu, zonasi. Saya sudah sampaikan apa yang teman-teman sampaikan, suratnya juga sudah saya serahkan. Saya minta dispensasi untuk Aceh, itu dikecualikan dan diberi keringanan. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.